Dia punya sisik yang cakep Terus 19 Mei Tunjukkan aksimu Lewat aksimu Salah Tunjukkan hobimu lewat aksimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat hobi and community Tunjukkan hobimu Lewat aksimu Saya disini memenkenalkan diri Nama saya Babe Ncek Prabu Angkasa Sering dipanggil Babe Dan ini kebetulan Saudara saya Sekaligus Kepala Divisi Organisasi Bang Randi Palen Disini kita akan membahas masalah Apa itu Komunitas Macan Panjat Macan Panjat berdiri itu dari Awal terbentuk Tanggal 13 Mei 2013 Kemudian Setelah setahun kemudian Kita mengurus Ijinnya dan Legalitasnya Jadi di akte pendirian Macan Panjat itu Tanggal 19 Mei Oh 19 Mei 2015 2015 ya Eh 2014 2014 2014 Setelah diurus legalitasnya Terdaftar di akte notaris Dan hukum dan HAM Kita berubah nama menjadi perkumpulan Jadi bukan Selepel komunitas lagi Dan disitu kemudian Artinya pun berubah Karena skupnya jadi nasional Tadinya Macan Panjat itu Kepanjangan dari Masyarakat pecinta pandan Jati Asi Setelah diurus legalitas Dan skupnya nasional Berubah menjadi Macan Panjat Kepanjangan dari Masyarakat pecinta pandan Sejati Kalau anggota Kita itu sesuai dengan Anggaran dasar Dan anggaran rumah tangga Anggota tetap kita itu Antara 30 sampai 40 orang Terbentuknya Macan Panjat Kita berawal dari Kopdar di rumah Pak Haji Mandra Disitulah kita Ketemu ternyata Ada juga pecinta-pecinta pandan Yang dari Jati Asi Kemudian selesai pulang dari sana Kita janjian ketemuan Kemudian Terlaksanalah pertemuan itu Seminggu kemudian Kemudian kita bahas lah Kalau gimana Kalau kita membentuk Komunitas pandan di Jati Asi Nah disitu Ada saat awal pendirian Dan pencetusan Itu ada 6 orang 6 orang pendiri Dan kebetulan Sampai saat ini Yang masih bertahan Tinggal 2 orang pendiri itu Saya dan Bang Pras Di PC organisasi saya yang menjelaskan ya Ya Oke terima kasih Wan Cek Saya sedikit akan menjelaskan Terkait dengan Mekanisme Pengembangan organisasi Dan pengembangan sumber daya Sebetulnya Berawal dari Keprihatinan juga ya Bahwa Keberadaan teman-teman Sudah berkumpul orang ya Tapi tata kelolanya Baru ada Itu pertama Awal Kenapa Saya ikut Terlibat bahkan Harus nih kayaknya Kalau bahasa kasar ini Harus dandanin gitu ya Ya harus dandanin Dada dalam dulu Ya Kalau internalnya sudah bagus Tata kelolanya sudah bagus Sudah solid segala macam Pengembangan keluar pun Akan lebih mudah ya Dimana Dari teman-teman Yang berkumpul ini Bahkan untuk Ketuanya aja Belum ada Waktu itu Ya Jadi hanya sebatas Simbol orang yang dituakan Waktu itu Masih kita menganggap Bang Cek orang yang dituakan Kemudian kesepakatan teman-teman Pada Kopdar Di Cikunir itu Di rumahnya Bang Oji Oji Kita sepakat untuk memilih ketua Ya Memilih ketua Secara aklamasi Kepilihlah Bang Cek Ada pun pendampingnya Sekretaris dan pendahara Silahkan Bang Cek Memilih Dari teman-teman Yang menurut beliau Bisa diajak kerjasama Itu ya Jadi kepengurusan inti Sudah terbentuk disitu Kemudian Untuk selanjutnya Tentunya Pedoman kita Ya Pedoman kita Yaitu anggaran dasar Anggaran rumah tangga Belum sama sekali Bahkan draftnya pun belum ada Saya coba Corat-coret bagaimana Membentuk Atau bikin draft Anggaran dasar Anggaran rumah tangga Karena dasarnya disini kita Untuk mengembangkan organisasi Dari tata kelolahnya Mulai dari Kepengurusan inti Ketua Sekretari Sampai seksi-seksinya Harus mengajuk disitu Disepakati Akhirnya terbentuk Anggaran dasar Anggaran rumah tangga Berdasarkan Asimu Syawara Dan Mupakat Transforming Ini loh Yang kira-kira cocok Sehingga Ditanda tangani Secara keseluruhan Oleh tim perumus Ya oleh tim perumus Itu jadikan acuan Untuk membentuk Struktur organisasi Macan Panjas Sampai dengan Seksi-seksinya Terkait untuk Apa namanya Rencana kerja Rencana kerja Kita susun Di akhir tahun Untuk rencana kerja Tahun berikutnya Dua nih Senjata besarnya Ajan Panjat Agenda tahunan Yang namanya Milad ini Milad ini Menyerut perhatian Luar biasa Bahkan bukan hanya Dari kalangan Pencipta pandan sendiri Bahkan dari masyarakat umum Ini tidak mengenal lapisan nih Dari mulai Anak-anak Ya remaja Dewasa Sampai orang tua Semuanya disitu Bahkan kita coba Mengembangkannya Lintas Sektor Ya Dalam tanda kutip Bukan hanya Para peminat Pencinta batu Akik pandan Tapi yang tidak ada Kaitannya dengan itu Pun kita coba Bunda Diantaranya PKK Karang Taruna Ormas-ormas Kemasyarakatan Kita coba Itu salah satu Media promosi kita Walaupun mungkin Kita belum rutin Menyelenggarakan Satu tahun sekali Karena keterbatasan Sumber Dananya Jadi kita laksanakan Dua tahun sekali Tapi luar biasa Aning memasarakat Ya tadi saya bilang Bukan hanya Kalangan pencinta Tapi di luar Pengalangan pencinta Pandan pun Boleh dibilang Luar biasa Teman-teman majan panjat Ini menjadi inspiratif juga Buat komunitas-komunitas Yang lain Jadi Jadi bahan percontohan Jadi bahan Rol model Bagaimana mereka juga Mengembangkan organisasi Kalau saya boleh ambil sedikit Ilustrasi Yang dulunya Kaga aktif gitu ya Kalau di atasnya Setelah melihat kegiatan majan panjat Alhamdulillah ya Mereka Ikut tergerak Ikut kembali Mengaktifkan komunitasnya Agar sama-sama bisa Berjalan Tujuan utamanya adalah Mengembangkan Dan melestarikan budaya Walaupun dengan Cara Yang berbeda-beda Ya dari sudut pandan Mereka masing-masing Ya tentunya Ada kekhasan dari majan panjat Yaitu dengan Batu akik pandan Monster ya Kalau dari namanya Kan udah serem tuh ya Monster Karena memang luar biasa Ini batu akik pandan Ini udah di luar Kebiasaan ya Kebiasaan dalam artian Dari sisi ukuran Bentuk Kalau kita ngeliat Mungkin itu orang Gak menyangka Kalau itu batu Itu batu akik Dan ini yang menjadi Jualan utama kita Kalau kontes Itu ya Alhamdulillah Berapa kali kontes Macan panjat Terus meraih prestasi Ya dari juara Satu Dua Tiga Bahkan Sampai juara Harapan Tiga pun Kalau di kelas monster Biasanya Sapu bersih Iya Sapu bersih Buat macan panjat Oke Buat Sobat hobi Dan community Yang ingin Bergabung Gampang banget Kalau masuk ke macan panjat Cukup kenali dulu Dateng Kalaupun belum Mendaptar dulu Gak masalah Ikutin dulu Kegiatan kita Kalau udah tertarik Kemudian baru daftar Silahkan Cukup hanya dengan Mengisi formulir Kemudian menyerahkan Fotokopi identitas KTP segala macam Sudah kok Tapi masalahnya Macan panjat Itu Menerima Atau membuka Pendaptaran Tidak setiap saat Kita punya termin waktu Kita berharap Yang masuk ke macan panjat Memang sudah kenal Macan panjat Kemudian Satu Visi dan Satu misi Dengan teman-teman Yang baru masuk Untuk teman-teman Yang ingin bergabung Silahkan aja At facebooknya Follow instagramnya Untuk Keterangan lebih lanjut Silahkan hubungi Nomor telepon Nah ada yang di bawah ini Ada di bawah ini Silahkan Terakhir Ini salam khas dari Macan panjat Salam anti ribet Aung Selamat siang adek-adek Selamat siang Mulai kenalan dulu ya Siapa namanya Ini namanya Yang ini Nama saya Noven Oke Noven ya Abang mau nanya-nanya Tentang batu ya Ini kan adek Udah lama ini Suka sama batu pandan Udah lama Udah lama Sejak kapan Sejak kelas 1 SD Kelas 1 SD Iya Sampai sekarang Udah berapa tahun ini Adek tau berarti Ini namanya batu apa Pandan apa Ini pandan merah Iya Sama Sama Ini pandan merah Oh berarti adek Penggemar pandan merah ya Iya Iya Terus untuk adek Sapa tadi pelda ya Iya Adek pelda Tau juga ini Batu apa yang dipakai Pandan apa Pandan semu 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 berarti Mau jadi lumut Semu lumut ya Yang satu lagi Si anggur itu ya Batu anggur ya Terus untuk Abangnya Ini ngomong-ngomong Sejak kapan ini Suka batu Ini udah Satu tahunan Satu tahunan lebih Ya Apa sih istimewanya gitu Pandan sampai suka Batu pandan gitu Ini Dia punya sisik yang cakep Terus Terus Dia bisa Naik warna sendiri Oh gitu Iya Jadi Dari putih Tapas nih Bisa jadi kuning Anggur Lumut Tentu lama prosesnya ya Iya Selain menyintai Dan menyukai batu pandan Apakah adek ada Batu lain yang disukain gitu Anggur Anggur Ya sama aja ya Berarti satu 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 pandan itu ya Oke Gitu Sedangkan untuk Kade Ciko tadi ya Itu istimewanya apa Sampai suka Pandan gitu Anak-anak seumuran adek Warnanya gitu Warnanya gitu Bentuk adek yang unik Dari sisiknya Oh gitu Sama adek pelda Sama Oh gitu Kalau untuk adek-adek Saya dari adek Ciko dulu ya Awal mulanya Dari mana tahu Ada komunitas macan panjat Dari papa Dari papa Oh iya Berarti papa terlebih dulu Udah di macan panjat ya Terus Untuk adek pelda Dari mana tahu macan panjat Dari papa Dari papa juga Terus untuk Adek satunya Dari Om Dari om Dari om Oh gitu Duluan masuk Macan panjat Terus Saya ngikut Gitu Pertama masuk itu Karena langsung tertarik Apa karena Ada ajakan dari om gitu Enggak tertarik Tertarik aja Dari sisiknya Dari sisik Batu ada sisiknya Jadi mulai tertarik dari situ Oh gitu Iya Keunikannya Batu pandan itu Pertama ya Karena memang dia Varian warnanya banyak Bisa berubah-ubah Yang awalnya Dari warna putih Bisa menjadi semut Dan menjadi lumut Kan gitu Terus dengan ukurannya Juga bermacam-macam Bentuk gosokan Bentuk iketan Apa pokoknya Semua itu menarik Dan ketika kita Memakai batu pandan Alhamdulillah Itu anak Tanpa kita Kasih tahu Mereka nanya itu Batu apa om Batu apa om Setelah kita kasih tahu Bahwa Ini adalah batu pandan Kita ceritakan Selamulah mereka Alhamdulillah Ikut mengembari Dan menyukain Anak mudanya Sekitar ada 16 atau 20 anak Kalau untuk Anak-anak itu Tergolong jadi dua Kalau misalkan Anak-anak masih Usia sekolah Kita hanya cukup Mengenalkan Menceritakan sejarah Tidak nyuruh mereka Untuk membeli ya Karena memang Masih sekolah Mereka belum bisa Mencari uang Jadi mereka cukup Nyupot aja Masih semangat Waktu kita Hadah-hajat Misalkan Mereka ikut Meramikan Hadir kan gitu Tapi kalau Untuk anak Seusia yang memang Sudah kerja Seperti adik ini Nah itu Kita memperkenalkan Dan lebih baik lagi Kalau mereka memiliki Atau membeli Batu tersebut Terima kasih